Saya terima kekalahan saya sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Apa yang ada di pikiran dan perasaan Mas Agus pada saat itu? Bagi saya, tidak ada kata kalah, yang adalah kata belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita harus belajar mengambil hikmah dari setiap kegagalan ataupun ketidakberhasilan yang kita alami. Oleh karena itu, menurut saya, kita jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Keluarga adalah sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan. Bagaimana peran keluarga dalam kehidupan seorang Agus Yudhoyono? Temukan jawabannya di sini. Dari Impossible jadi... Impossible! Mas Agus menjawab pertanyaan tadi ya. Gagal mungkin dianya enggak masalah, cuman dia merasa bersalah mengecewakan orang-orang yang sudah men-support khususnya keluarga. Gimana caranya? Ya, saya pikir pertanyaan Galuh tadi sangat humanis dan saya juga pernah mengalami hal semacam itu. Ketika kita gagal, apalagi kita tahu orang tua kita, sahabat-sahabat kita sudah berjuang membantu kita juga untuk berhasil. Tentu kita juga punya perasaan takut mengecewakan lagi dalam hal-hal berikutnya. Tapi harus kita buang jauh-jauh itu. Karena itu tidak akan menjadi energi positif untuk kita. Dan yakinlah, apalagi orang tua, pasti akan sangat memahami ketika putra atau putrinya mengalami kegagalan. Dan justru orang tua adalah menjadi yang pertama akan membantu kita bangkit lagi. Termasuk menyemangati, memotivasi kita untuk maju terus ke depan. Termasuk bangkit dari kegagalan tadi. Bahkan, saya mengutip doa General Douglas MacArthur. Salah satunya, ia berdoa semoga anaknya tidak diberikan kemudahan, kelunakan dalam hidupnya. Tetapi diberikan oleh Tuhan kekuatan agar ia sanggup menghadapi segala kesulitan dalam hidupnya. Mungkin itu juga yang sering kita alami. Bahwa mungkin itu juga doa orang tua agar kita kuat. Kalau kita serba mulus, serba berhasil, serba sukses, kita tidak akan menjadi seorang yang kuat. Tetapi kekuatan seseorang, karena itu ditempa. Ditempa dengan keras, kadang ia berhasil, kadang harus gagal dulu. Tetapi dengan penempaan itu, maka ia memiliki ketegaran, ketabahan hati dan bangkit lagi. Jadi saya doakan, Galuh, kalau berani bangkit dari kegagalan, ceritakan dengan baik kepada orang tua dan orang-orang terdekat. Mereka pasti akan mendukung Galuh untuk bisa bangkit dan sukses ke depan. Jadi memang kegagalan, kesulitan itu menjadi bagian penting dari sebuah perubahan. Salah satu contoh perubahan yang dialami oleh seorang Agus Harimurti Yudhoyono, kita lihat foto berikut ini. Nah, ini foto dari Instagramnya Mas Agus, terus judulnya, captionnya, Maafkan Aku Yang Dulu. Dulu nakal banget. Jadi apa nih maksudnya, ini foto umur berapa, masih ingat nggak? Ini, kalau tidak salah, kelas 3 atau 4 SD gitu. Ini di Timur-Timur, seingat saya ini dulu nih. Timur-Timur? Iya, kita pernah tinggal di Timur-Timur. Ini supaya kekinian aja, maafkan aku yang dulu kan lagi kekinian banget kan. Tapi memang transformasi seseorang itu akan melewati berbagai fase. Dan setiap orang punya keunikan, tidak pernah sama. Dinikmati setiap fase itu. Saya yakin bahwa ketika kita semakin tumbuh dewasa, kita dapat mengapresiasi apa yang telah kita lalui. Kalau kita bahagia sewaktu kecil, tapi juga kadang-kadang sedih sewaktu kecil. Kemudian kita semakin memahami realitas kehidupan, maka kita akan semakin baik lagi di dalam menempuh perjalanan selanjutnya. Jadi nikmati semua perjalanan itu, nikmati setiap prosesnya. Dan saya tentu juga mengajak para generasi muda untuk terus memiliki semangat dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik lagi. Ingat, harus berproses, tidak ada yang instan, dan lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Baik. Dan, McBanny, Mas Agus ini sangat dekat dengan keluarga. Jadi walaupun memang sosoknya sangat tegas, berbibawa, tapi hati itu sangat lembut dan hangat. Terbukti, punya panggilan khusus kepada para orang tua, panggilannya Pepo dan Memo ya? Iya. Pepo dan Memo. Pepo dan Memo. Ada nggak sih wejangan yang selalu diingat sampai saat ini dari Pepo atau Memo, alias dari Pak SBY atau dari Ibu Ani? Wejangan banyak sekali, tetapi yang selalu menjadi prinsip bagi saya adalah kita harus siap menghadapi segala sesuatunya. Kembali saya menyampaikan di sini bahwa dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak bisa memilih apakah kita menghadapi peluang A, kemudian peluang B dengan konsekuensi A dengan konsekuensi B. Setiap hal pasti punya peluang dan tantangannya tersendiri. Yang penting kita mempersiapkan diri dengan baik, lengkapi diri kita dengan berbagai hal yang membuat kita semakin siap menghadapi itu semuanya. Kapasitas intelektual, tentu harus kita bangun dengan baik. Tetapi juga tidak mungkin intelektual dibangun tanpa membangun karakter yang unggul. Itu semua harus dibangun secara bersama-sama, secara berdampingan. Dan itulah yang menjadi pesan dari kedua orang tua saya yang terus saya jadikan sebagai kompas, sebagai referensi, baik dalam perjalanan karier saya waktu itu di militer maupun sekarang sebagai seorang politisi dan di dalam dunia pengabdian yang baru. Kalau tadi sudah ngomong tentang arti keluarga, peran penting orang tua, sekarang bagaimana peran seorang istri? Iya. Sangat penting. Sangat penting karena ia tentu sebagai pendamping yang setiap saat setia menemani kita dalam suka dan duka. Jadi orang mengatakan di balik seseorang yang sukses pasti ada pendamping yang setia dan selalu mendukung. Bagi saya ada tiga perempuan yang selalu berada di sekeliling saya. Wah, ada tiga. Ada tiga nih. Nah, istri tentu sebagai pendamping di samping saya. Dua lagi nih mas. Yang selalu mengikuti saya dalam setiap perjuangan. Yang kedua tentu ibu saya. Mendorong dari belakang. Dengan doa, dengan support. Lahir dan batin. Dan yang di depan adalah anak saya perempuan, Almira. Yang menuntun saya untuk mewujudkan mimpi dan cita-citanya. Mudah-mudahan itu semua. Menjadi kekuatan saya ke depan. Betul. Karena tadi McDanny ini juga ada tiga wanita dalam hidupnya ya. Yang pertama istri saya. Yang kedua bayangan istri saya yang selalu marah-marah. Yang ketiga istri saya yang sering kemoh. Tapi memang harus kedekatan dengan keluarga itu yang sebenarnya selalu membuat kita. Ya, penting sekali. Karena itu yang menguatkan kita. Yang membahagiakan kita. Senyum anak kita saja bisa menghapus semua permasalahan yang kita hadapi di pekerjaan kita misalnya. Itu tentu kita rasakan bagi kita yang sudah berkeluarga. Bagi yang belum, silakan cari sendiri. Kita lihat ini salah satu fotonya. Nah, dengan istri tercinta Mbak Anissa dan anak Almira. Ini foto lagi ngapain Mas Agus? Ini saya sedang menghadiri acara pameran Science Project ya di sekolahnya. Sekaligus juga pembagian raport kalau tidak salah waktu itu. Saya juga mencoba untuk menyempatkan diri walaupun waktunya terbatas. Tetapi kita tidak boleh kemudian menghilang dari kebutuhan anak kita, terutama yang masih kecil. Mereka butuh atau anak kita butuh figur orang tuanya. Bapak dan ibunya. Oleh karena itu tentu kita harus meluangkan waktu sesibuk-sibuknya kita. Walaupun cuma 30 menit, tapi mendampingi anak kita mengerjakan PR misalnya. Mendampingi ia sedang siap-siap untuk ujian besok paginya. Itu sangat bernilai untuk perkembangan si anak. Oleh karena itu kita harus bersimpati, berempati kepada ada adik-adik kita, anak-anak kita yang sudah tidak memiliki orang tua. Kita harus sayang betul. Kita harus mengasihi mereka. Karena mereka membutuhkan kasih sayang itu. Oleh karena itu kita yang masih punya anak dan kita masih punya orang tua, kita harus juga berbagi kebahagiaan, berbagi perhatian, dan berbagi waktu dengan mereka semuanya. Ada yang bertanya lagi lawa sosmed Mas Agus? Boleh. Kita lihat pertanyaannya. Nah, dari Umi Fitri. Apa alasan terkuat Mas Agus memilih Mbak Anissa Pohan sebagai calon ibu dari anak-anak Mas Agus? Kamu ini juri pemilihan. Pertanyaan apa itu? Iya. Ini kepo banget ya. Mau saya jawab gak Mas yang ini? Tolong jawab bisa. Boleh, boleh, boleh. Maaf, untuk Umi, bukan Mas Agus yang milih Anissa ya, tapi Anissa yang milih Mas Agus. Ya tentu saya memilih Anissa sebagai penamping saya, insya Allah karena saya melihat kebaikan hatinya dan juga ya cantik rupa maupun cantik hatinya. Dede yang jawabannya sama saya. Dan McDanny ya, Mas Agus ini orangnya romantis banget loh. Jadi di ulang tahunnya Mbak Anissa, waktu itu Mas Agus memberikan surprise nyanyi. Ternyata Mas Agus ini suaranya bagus banget. Oh enggak juga. Apa kita suruh nyanyi juga ya? Kira-kira kalau disuruh nyanyi bisa gak sih? Oke, kita lihat tapi jangan kemana-mana. Abis ini janji ya, nyanyi gimana? Bareng-bareng tapi semuanya ya. Bareng-bareng ya. Serius? Oke. Jangan kelapa-kelapa nanti ya, jangan kelapa-kelapa. Oke, jadi kita akan lihat seorang Agus Harimurti Yudhoyono bisa nyanyi katanya ya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, dari impossible jadi... Impossible! Saya tentu berpesan kepada adik-adik yang saat ini masih sekolah, generasi muda yang masih kuliah. Aku harus yakin, aku harus yakin.